Harga beras dan sejumlah kebutuhan pokok di Sumbat Timur terus merangsak naik. Bupati Sumbat Timur akhirnya melakukan sidak ke pasar. Bupati Sumbat Timur menyikapi kenaikan dan kelangkaan beras dengan melakukan sidak ke pasar Inpres Kota Wai Ngapu. Bupati didampingi kapol res dan pejabat terkait, melihat dari dekat dan berdialog langsung dengan pedagang beras dan juga bahan pokok lainnya. Para pedagang mengakui harga beras terendah dijual 16.000 rupiah per kilogramnya, sedangkan beras premium dijual seharga 18.000 rupiah per kilogramnya. Bupati para pedagang minta agar kios RPK yang menjadi mitra bulog bisa mendapatkan pasokan beras. Dan hal itu ditanggapi bupati dengan meminta bulog memasok 2 ton per RPK atau 12 ton setiap minggunya ke pasar terbesar di Pulau Sumba itu. Harga bahan pokok lainnya yang juga masih tinggi yakni telur ayam, di mana per pannya atau per 30 butirnya dijual seharga 65.000 rupiah. Sementara harga bawang putih mencapai 40.000 rupiah per kilogram dan bawang merah seharga 30.000 rupiah per kilogramnya. Tidak hanya memantau harga beras dan bahan pokok lainnya, bupati juga meninjau harga daging sapi, ayam, dan ikan. Rencananya untuk memasok beras bulog ke pasar impres ini juga akan disertai pengawasan Satgas Pangan. Ulah spekulan akan dipantau dan langsung ditindak jika ditemukan. Setidak ini kita ingin mendapatkan data yang paling, ya. Ya, memang kita bukukan di lapangan. Dan pada kenyataannya harga perasa memang terjadi kenaikan oleh kota itu, saya sudah minta dolog tadi untuk saya segera mungkin menyalurkan perasa pada RPK, RPK ada. Kurang lebih ada 6 RPK di sini dan polo sudah banyak duit untuk set RPK di 2 ton di 1 minggu. Jadi kalau 1 bulan yang berada, apapun-apapun di disertai. Dari polis ini ada Satgas Pangan dan juga kami dari Kali juga berpergi pada ketahanan pangan dan kita selalu melakukan mengecekan harga-harga setiap bulan dan itu dilakukan kepada pemerintah. Dan kita akan memantau apabila ada lonjakan yang tidak perlu atau yang sangat membenarkan masyarakat, ya kita akan langsung tindak apakah ini ada pidananya. Toko distributor beras juga disidak bupati dan tim guna memastikan stok beras dan juga tidak adanya upaya penimbunan. Dari Sumba Timur, Dion Umbadalodu, Tim AY News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.